Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali di hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah yang ditulis oleh Pendeta Merolok Segala. Topik kita hari ini yaitu Dia Menyebut Masa dan Meriba. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu. Kiranya roh kudus hadir bersama kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 17 Ayat yang ke-7 Yang bunyinya, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mari kita dengarkan penjelasannya. Di Rapidim, bangsa Israel bertengkar dengan Musa disebabkan di sana tidak ada air. Sejak mereka meninggalkan Mesir, mereka telah menghadapi persoalan air sebanyak tiga kali Sampai ketika mereka tiba di Rapidim. Pertama, adalah ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Allah melakukan satu keajaiban besar Sehingga mereka dapat menyeberangi daratan kering di antara lautan. Kedua, adalah di Mara. Mereka menemukan air pahit dan tidak bisa diminum. Namun, Allah merubah air dengan sepotong kayu Dan air itu menjadi bisa untuk diminum. Di Rapidim adalah ketiga. Di sana tidak ada air. Di sekitar tempat itu adalah gunung batu. Mereka bertengkar dengan Musa disebabkan tidak ada air. Ketika mereka sedang bertengkar dengan Musa, mereka mengatakan Apakah Tuhan ada bersama dengan kita atau tidak? Mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka telah melupakan apa yang Allah sudah perbuat di sepanjang perjalanan mereka. Bangsa Israel menunjukkan satu sikap yang sangat buruk kepada Musa dan Allah. Dan oleh karena itu, Musa menamai tempat itu Masa dan Meriba. Masa artinya ujian atau mereka menguji atau mencobai Allah. Meriba artinya pertengkaran atau perselisihan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, belajar dari Masa dan Meriba. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan marilah kita tidak pernah bertengkar dengan siapapun teristimewa dengan Allah dan para hambanya. Saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Demikianlah renungan kita pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.